Kesultanan Banten Pada masa-masa tersebut, Banten masih menjadi wilayah bawahan dari Kesultanan Demak. Sebelumnya, wilayah yang kelak dikenal sebagai Kesultanan Banten adalah bagian dari Kerajaan Pajajaran. Pusat pemerintahan Kerajaan Pajajaran terletak di Pakuan atau yang sekarang dikenal sebagai Kota Bogor. Pada abad ke-16, Kerajaan Pajajaran merasa terancam oleh tekanan Kesultanan di sebelah timur mereka, yaitu Demak. Untuk mengatasi ancaman itu, Pajajaran mengizinkan Portugis untuk membangun kantor dagang dan benteng di Pelabuhan Utama Sunda Kelapa. Ketika itu, Portugis sudah berhasil menguasai Kesultanan Malaka dan mengendalikan perairan di sekitarnya. Benteng pertahanan di Sunda Kelapa itu dianggap sebagai bentuk provokasi oleh Sultan Trenggono, pemimpin Demak. Tidak menunggu lama, Sultan Trenggono mengirim pasukan Demak menyerbu Sunda Kelapa. Penyerbuan ke Sunda Kelapa itu dipimpin oleh Fatahila. Bukan hanya di darah, dari lautan, Angkatan Laut Kesultanan Demak mengepung Sunda Kelapa dengan puluhan kapal-kapal perang. Tahun 1527, tepatnya 22 Juni, pasukan Demak akhirnya berhasil menguasai Sunda Kelapa. Fatahila, pemimpin penyerbuan tersebut, kemudian mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Kelab, Jayakarta akan dikenal sebagai Jakarta. Sekarang, tanggal 22 Juni, diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta. Keberhasilan pasukan Demak di Sunda Kelapa ini merupakan bagian dari ekspedisi militer mereka di bagian barat Pulau Jawa. Sebelum menaklukkan Sunda Kelapa, pasukan Demak terlebih dahulu berhasil menguasai pelabuhan utama pajajaran di Banten. Tahun 1525, pasukan Demak memulai ekspedisi militernya melalui Jarlur Laut berhasil menguasai Banten. Sultan Trenggono kemudian menunjuk Fatahila sebagai pemimpin di Banten. Tahun 1526, Banten secara resmi menjadi wilayah setingkat Kadipaten di bawah pimpinan Kesultanan Demak. Pelabuhan Banten yang strategis itu pun berkembang tidak hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga penyebaran Islam di ujung barat Pulau Jawa. Fatahila lebih banyak terlibat dalam pengislaman di Banten. Selama masa kepemimpinannya, Islam mulai menyebar dari utara yang pesisir ke selatan yang agraris. Meskipun sudah menguasai Sunda Kelapa dan Banten, namun pasukan Demak tidak melanjutkan ekspedisi militer mereka ke selatan. Aksi-aksi militer Demak lebih fokus untuk membersihkan Portugis dari pesisir Jawa. Hingga puluhan tahun berikutnya, pakuan tidak tersentuh oleh pasukan Demak. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono wafat. Selanjutnya, tahta Demak dipegang oleh Sunan Prawoto. Wafatnya Sultan Trenggono ini masih belum mempengaruhi hubungan Banten dengan Demak. Banten masih merupakan Kadipaten yang menjadi bagian dari Kesultanan Demak. Sunan Prawoto ternyata tidak lama memerintah Demak, Kudeta Kesultanan yang dilakukan oleh Adipati Jipang membuat pemimpin Demak tersebut meninggal dunia. Adipati Pajang Hadiwijaya, yang masih merupakan menantu dari Sultan Trenggono, berhasil melakukan pembalasan dengan menyinggirkan Adipati Jipang. Tragedi kudeta itu mengakhiri sepak terjang Kesultanan Demak. Kekuasaan selanjutnya bergeser ke Pajang. Dampaknya adalah beberapa daerah bekas bawahan Kesultanan Demak mendirikan kekuasaan baru. Salah satunya adalah Banten. Tahun 1552, Fatahillah meninggalkan Banten dan pindah ke Cirebon. Kepemimpinan di Banten kemudian dipegang oleh putranya, Maulana Hasanuddin. Secara resmi, Sultan Maulana Hasanuddin menjadi Sultan pertama di Banten. Sultan Maulana Hasanuddin membangun pusat pemerintahannya di wilayah yang diberi nama Surosawan. Di tempat itu pula dibangun sebuah masjid besar. Masjid tersebut masih ada hingga sekarang dan dikenal sebagai Masjid Agung Banten. Masjid besar tersebut tidak hanya sebagai tempat peribadatan, tetapi juga sarana pertemuan Sultan dengan rakyatnya. Sultan Maulana Hasanuddin mampu menghilangkan sekat-sekat kekuasaan yang melekat pada dirinya ketika berhubungan dengan rakyatnya. Karena itulah, Sultan Maulana Hasanuddin dijuluki Panembahan Sabah King King. Artinya adalah pemimpin yang bijaksana dan diterima oleh masyarakat dari mana saja. Selain menyebarkan Islam, Sultan Maulana Hasanuddin juga memperluas wilayah kekuasaannya. Uniknya, Sultan Maulana Hasanuddin selalu mengutamakan strategi diplomasi dalam penyebaran agama Islam maupun perluasan wilayah. Pada masa kekuasaan Sultan Maulana Hasanuddin inilah, Lampung berhasil dijadikan wilayah Banten tanpa pertumpahan darah. Sedangkan pelabuhan Banten masih terus ramai sebagai pusat perdagangan di pesisir Jawa. Banten ketika itu memiliki lada sebagai komoditas unggulan. Pada tahun 1570, Sultan Maulana Hasanuddin tutup usia. Selama masa kekuasaannya, Sultan Maulana Hasanuddin berhasil membangun fondasi kesultanan yang mandiri, melepaskan diri dari bayang-bayang pajajaran maupun demak. Sepeninggal Sultan Maulana Hasanuddin, tahta Banten dilanjutkan oleh Sultan Maulana Yusuf. Di masa kekuasaan Sultan Maulana Yusuf inilah, pajajaran yang berpusat di Pakuan mulai mendapatkan tekanan. Dari era demak hingga Sultan Maulana Hasanuddin, pajajaran masih tetap berdiri dan menjadi satu-satunya kerajaan Hindu-Buddha yang tersisa di tanah Jawa. Tahun 1579, pasukan Banten pun berhasil mengepung istana pajajaran di Pakuan. Pengepungan itu berhasil mengakhiri dinasti pajajaran yang telah berusia ratusan tahun. Jatuhnya pajajaran memperkuat ketidukan politik dan ekonomi Banten di bagian barat Jawa. Tahun 1580, setahun setelah menguasai pajajaran, Sultan Maulana Yusuf wafat. Tahta Banten dilanjutkan oleh Sultan Maulana Muhammad yang ketika itu masih berusia 9 tahun. Karena usianya belum mencukupi, pemerintahan untuk sementara diwakili oleh mangku bumi dan ulama. Setelah usia mencukupi, Sultan Maulana Muhammad mulai memegang pendali pemerintahan. Pada tahun 1596, Sultan Maulana Muhammad memimpin ekspedisi militer ke Palembang. Ekspedisi militer ini sebagai jalan untuk menguasai rute perdagangan laut di pesisir timur Sumatera hingga ke selat Malaka. Sayangnya, dalam ekspedisi militer itu, Sultan Maulana Muhammad wafat dalam sebuah pertempuran. Sultan Maulana Muhammad kemudian dimakamkan di kompleks Masjid Agung Banten. Sepeninggal Sultan Maulana Muhammad, Tahta Banten dilanjutkan oleh putranya, Abul Mufakhir Mahmud Abdul Qadir, atau yang dikenal juga sebagai Pangeran Ratu. Ketika itu, Abul Mufakhir Mahmud Abdul Qadir masih berusia 5 bulan, sehingga jalannya pemerintahan diwakilkan kepada mangku bumi dan ulama. Pada tahun 1596 pula, bangsa Eropa lainnya merapat di Jayakarta. Di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, armadan dagang dari Belanda itu akhirnya menemukan rute pelayaran dari Eropa hingga ke jauh sebelah timur mereka, Pelabuhan Jayakarta. Jayakarta, yang sebelumnya bernama Sunda Kelapa, terus tumbuh menjadi salah satu pelabuhan paling sibuk di Nusantara pada abad ke-17. Di permulaan abad ke-17, Kesultanan Banten memberi kepercayaan kepada Pangeran Jayakarta untuk memimpin pelabuhan Jayakarta. Pada tahun 1610, VOC berhasil membuat kesepakatan dengan Pangeran Jayakarta untuk membuka kantor dagang. VOC pun mendapatkan sebidang tanah di dekat muara sungai Ciliwung untuk dijadikan sebagai kantor dagang. VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang berdiri pada 20 Maret 1602. Adanya kantor dagang ini membuat VOC mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Kapal-kapal VOC memuat ribuan ton rempah-rempah ke Eropa dan menjualnya dengan harga tinggi. Keuntungan yang melimpah ini membuat VOC mulai menyusun rencana, menguasai Jayakarta dan menerapkan monopoli dagang. Tahun 1618, Jan Peter June ditunjuk sebagai gubernur jenderal VOC. Misi pertamanya adalah menguasai Jayakarta. Bukan pekerjaan mudah bagi Peter June. Namun, pada 30 Mei 1619, armada perang VOC berhasil mengepung Jayakarta. Pengepungan itu berhasil. Bendera VOC pun berkibar di Jayakarta. VOC kemudian memindahkan pusatnya dari Ambon ke Jayakarta. Setelah itu, pada 4 Maret 1621, nama Jayakarta diubah menjadi Batavia hingga ratusan tahun kemudian sebelum berganti lagi menjadi Jakarta. Pada tahun 1624, lima tahun setelah jatuhnya Jayakarta, Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir pun akhirnya naik tahta. Begitu naik tahta, Sultan Abdul Mafakhir mulai memprioritaskan pada bidang pertanian dan pelayaran. Sultan Abdul Mafakhir juga sangat menentang monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Akibatnya, armada perang kedua kubu saling bersih tegang selama beberapa tahun lamanya. Pada tahun 1628, Sultanan Mataram, yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Agung, mengirimkan pasukannya ke Batavia. Sultan Agung merasa bahwa jika VOC tidak disingkirkan saat itu juga, maka akan membawa masalah di masa mendatang. Serangan ini gagal karena kurangnya suplai bahan makanan dan banyaknya lumbung-lumbung padi yang dibakar mata-mata VOC. Setahun kemudian, pasukan Mataram dalam jumlah yang lebih besar kembali menyerbu. Namun VOC berhasil menambah kekuatan mereka dengan mengirimkan pasukan tambahan dari Ambon. Serangan ini hampir berhasil. Pasukan Mataram dengan menggunakan tangga mulai memanjat tembok benteng VOC. Tentara VOC yang mulai putus asa tiba-tiba melakukan tindakan tak terduga. Mereka menyeramkan kotoran manusia ke arah para prajurit Mataram yang sedang memanjat tembok benteng. Tindakan tidak tertuga itu membuat para prajurit Mataram mundur dan membersihkan tubuh mereka ke sungai. Serangan yang kedua ini gagal, namun tentara Mataram berhasil menewaskan gubernur VOC, John Peterson Chun. Serbuan Mataram membuat VOC semakin memperkuat pertahanan mereka di Batavia, meskipun serangan Mataram gagal. Namun VOC menderita kerugian yang sangat parah. Setelah bertahan dari serangan Mataram, VOC yang mengalami kerugian besar pun memaksakan monopoli berdagangan terhadap Banten. Kapal-kapal VOC berusaha memblokade pelabuhan Banten. Ketegangan di perairan Banten segera pecah menjadi perang terbuka. Penghujung tahun 1633, Perang Besar Kesultanan Banten melawan VOC pun dimulai. Hingga enam tahun lamanya, perang yang terjadi di darat dan di laut berlangsung dengan sengit. Sampai akhirnya, pada 1639, Kesultanan Banten dan VOC mengadakan gencatan senjata. Gencatan senjata itu menyisakan ketegangan politik dan militer sampai beberapa dasar warsa lamanya. Pada tahun 1651, Sultan Abdul Mufakhir meninggal dunia. Beliau dimakamkan di pemakaman kenari, Banten. Tahta Banten diteruskan oleh penguasa terbesar yang tercatat dalam sejarah Banten, Sultan Ageng Tirta Yasa. Sultan Ageng Tirta Yasa memberikan perhatian yang sangat besar bagi rakyatnya. Puluhan kilometer kanal-kanal dibangun bukan hanya untuk pengairan, tetapi juga sebagai transportasi. Pembangunan kanal-kanal tersebut membuat rakyat Banten mampu membuka hingga 40 ribu hektare areal persawahan baru. Bukan hanya persawahan, ribuan hektare perkebunan kelapa baru juga dibuat pada masa Sultan Ageng Tirta Yasa. Kekuasaan militer Kesultanan Banten juga semakin tangguh. Ribuan prajurit baru direkrut serta dilatih dengan persenjataan modern, senapan panjang, dan meriam. Angkatan laut Kesultanan Banten pun tumbuh menjadi kekuatan militer yang sangat tangguh di Nusantara. Kapal-kapal perang berukuran besar dilengkapi meriam. Kemakmuran yang meningkat pesat membuat jumlah penduduk di kota Banten turut meningkat dengan pesat pula. Dalam catatan McCricklef, jumlah penduduk kota Banten pada masa Sultan Ageng Tirta Yasa berkisar antara 150 hingga 200 ribu jiwa. Jumlah yang cukup badat untuk ukuran kota pada abad ke-17. Keberhasilan dalam bidang pertanian ini membuat sektor perdagangan Banten semakin berkembang. Kelabuhan Banten semakin padat oleh kapal-kapal dari berbagai negara. Kekuatan militer yang semakin besar membuat khawatir VOC. Mereka pun terus berupaya menambah kemampuan militer mereka. Tentara-tentara didatangkan baik dari Ambon maupun Belanda. Tahun 1656, perang terbuka kembali terjadi. Sultan Ageng Tirta Yasa mengambil inisiatif dengan menyerang kapal-kapal VOC. Serangan itu dibalas oleh VOC dengan memblokade perairan Banten. Saling balas serangan terjadi hingga 3 tahun lamanya. Tahun 1659, terjadi gencatan senjata antara Kesultanan Banten dengan VOC. Namun, sebagaimana sebelumnya, gencatan senjata itu hanya memperpanjang ketegangan antara Kesultanan Banten dan VOC. Gencatan senjata itu tidak menghentikan Sultan Ageng Tirta Yasa untuk memperluas kekuasaan Banten. Sementara itu, jauh di sebelah timur Banten, Mataram yang besar mulai diambang kejatuhannya. Sebuah pemberontakan yang dipimpin Trunojoyo hampir saja mengakhiri dinasti Mataram. Sultan Ageng Tirta Yasa pun menyatakan dukungannya terhadap Trunojoyo. Dukungan itu didasari campur tangan VOC terhadap kepemimpinan Mataram yang ketika itu dipegang oleh Sultan Amangkurat II. bahkan pada tahun 1678 Sultan Ageng Tirta Yasa menulis surat kepada Amangkurat II dan menduduhnya bukan seorang raja namun hanya seorang biasa di bawah VOC. Tahun 1680 Sultan Ageng Tirta Yasa akhirnya mengumumkan perang terhadap VOC. VOC benar-benar terancam oleh Banten hingga kemudian menemukan jalan keluar yang brilian untuk mengatasinya yaitu konflik internal. Putra Mahkota Banten bersilisih dengan Sultan Ageng mengenai pembagian tugas dan kekuasaan. Gubernur VOC saat itu Ornelis Spellman berhasil mempervokasi Putra Mahkota untuk melawan Sultan Ageng. VOC dengan segala sumber dayanya siap membantu sang Putra Mahkota untuk merebut tahta. Tentu saja VOC tidak memberikan bantuan secara gratis. Ornelis Spellman mengajukan beberapa syarat yang cukup berat. Salah satu syarat tersebut adalah monopoli perdagangan. Sebuah hal yang Jan Peter Sun Chun pun tidak sanggup melakukannya. Putra Mahkota Banten setuju dengan syarat tersebut. Banten adalah bandar internasional dan memonopolinya akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa besarnya. Namun, monopoli tersebut akan mengancam perekonomian Banten dan rakyatnya sekaligus. VOC berhasil menembus istana Sultan yang sebelumnya sudah dilanda konflik keluarga. Sultan Ageng kemudian mengalihkan perlawanannya dari hutan dan pegunungan. Maret tahun 1683 VOC berhasil menangkap Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian ditahan di Batavia hingga wafat pada tahun 1695. Setahun setelah tertangkapnya Sultan Ageng Tirtayasa, Putra Mahkota naik tahta dengan gelar Sultan Haji, tahta yang dibayar dengan sangat mahal karena Sultan Haji harus menerima kenyataan yang tertuang dalam perjanjian bahwa segala urusan baik dalam dan luar negeri harus atas persetujuan VOC. Keberhasilan VOC menukangi kudeta Putra Mahkota Banten semakin menguatkan pengaruh mereka. Tahun 1685 VOC mendirikan sebuah benteng di Kota Banten lama. Benteng tersebut diberi nama Spellwitch untuk menghormati Gubernur VOC Cornelis Spellman. Tahta yang didapatkan Sultan Haji atas bantuan VOC itu ternyata merupakan kursi panas. Sultan Haji mengalami tekanan dari para pejabat istana yang muak-akan campur tangan VOC. Rakyat yang tidak senang dengan monopoli perdagangan VOC pun mulai melakukan kerusuhan dan pemberontakan. Banten menjadi tempat yang tidak aman. Sementara itu, VOC yang makin dan luasa sering menekan Sultan Haji untuk memenuhi segala tuntutan mereka. Berbagai tekanan membuat Sultan Haji jatuh sakit hingga berujung kematiannya pada tahun 1687. Tahta yang didapatkan dengan bantuan VOC itu hanya bertahan selama tiga tahun. Putra Sultan Haji kemudian naik tahta dengan gelar Sultan Abul Fad Muhammad Yahya. Sultan Abul Fad ternyata sangat membenci VOC. Sang Sultan kemudian bekerja keras membangun Banten kembali. Sayangnya, Sultan Abul Fad tidak lama menduduki tahta. Tahun 1690 beliau jatuh sakit dan meninggal dunia. Jenasa Sultan Abul Fad Muhammad Yahya dimakamkan di Pasarean Sabah Kingkin tepat di sebelah makam Sultan Maulana Hassanuddin. Dikarenakan Sultan Abul Fad tidak berputra, tahta diteruskan kepada adiknya Pangeran Adipati. Pangeran Adipati naik tahta dengan gelar Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin. Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin memerintah dari tahun 1690 hingga 1733. Pada masa kekuasaan beliau inilah, di tahun 1692, Sultan Ageng Tirta Yasa meninggal dunia sebagai tahanan VOC di Patafia. Pada tahun 1733, Sultan Abul Fatih Muhammad Siva Zainul Arifin atau yang dikenal sebagai Sultan Zainul Arifin naik tahta menggantikan ayahnya Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin yang meninggal dunia. Pada masa Sultan Zainul Arifin terjadi transisi penting dalam perdagangan. VOC mulai menerapkan tanam paksa meskipun belum mutlak. Para petani Banten dipaksa menanam komoditas baru, tebu dan kopi. Keberhasilan Inggris menanam lada di India membuat harganya jatuh sehingga rempah-rempah tidak lagi menjadi komoditas yang menguntungkan. Dari hari ke hari, kebencian rakyat kepada VOC semakin mendalam. Rakyat yang hidupnya semakin tertekan tidak memiliki pilihan lain selain melawan. Ketika stabilitas keamanan Banten semakin terganggu, di dalam instana pun konflik dan persekongkolan semakin menjadi-jadi. Tahun 1748, atas persetujuan Permaisuri Ratus Syarifah, VOC menangkap Sultan Zainul Arifin dengan tuduhan terganggu kejiwaannya. Sultan Zainul Arifin kemudian diasingkan ke Ambon. Sebelumnya, Ratus Syarifah yang sah berambisi menguasai Banten berhasil menciptakan konflik antara Sultan Zainul Arifin dan Putra Mahkota Pangeran Gusti. Tahun 1747, gelar Putra Mahkota dicopot. Ratus Syarifah kemudian menyusun rencana agar Pangeran Gusti melakukan perjalanan ke Batavia. Di tengah perjalanan, VOC menangkap Pangeran Gusti dan mengasingkannya ke Sri Lanka. Setelah berhasil menyingkirkan Sultan Zainul Arifin dan Putra Mahkota, Ratus Syarifah kemudian mengangkat keponakannya yang masih muda, Syarif Abdullah sebagai Putra Mahkota. Selanjutnya, Ratus Syarifah mengumumkan dirinya sebagai wali Kesultanan Banten atas nama VOC. Situasi istana seketika menjadi panas karena Ratu Syarifah dianggap tidak berhak menjadi wali Banten, namun dukungan VOC membuat kedudukan Sang Ratu masih aman. Sedangkan di luar istana, kerusuhan semakin menjadi-jadi. Pada tahun 1750, sebuah pemberontakan yang dipimpin Kitapa berhasil menguasai sebagian besar Banten. VOC pun terdesak hingga harus bertahan di benteng. Kitapa adalah seorang ulama yang berhasil membangkitkan semangat rakyat Banten untuk melawan VOC. Bersama Ratu Bagus Buang, Kitapa membuat VOC menderita kerugian yang luar biasa besar. November 1750, 800 pasukan gabungan VOC dan Ratu Syarifah menderita kekalahan telak. 450 pasukan VOC yang 300 diantaranya orang Eropa terdesak mundur dan harus lari ke Batavia. Pasukan Kitapa yang jumlahnya mencapai 7.000 orang tidak hanya menyerang kota Banten tetapi juga ke daerah-daerah perbatasan hingga ke pinggiran Batavia. Semakin terdesak oleh keadaan, VOC kemudian mengambil sebuah langkah strategis. Ratu Syarifah dan Syarifah Abdullah ditangkap. VOC bermaksud membuang mereka berdua ke Ambon. Dalam perjalanan ke pengasingan, Ratu Syarifah meninggal dan dimakamkan di Pulau Edam, Kepulauan Seribu. Sedangkan Syarif Abdullah dibawa ke Ambon dan hidup di sana dengan biaya dari VOC. VOC kemudian mengangkat pangeran Arya Adi Santika, adik dari Sultan Jainul Arifin sebagai wali tahta sambil menunggu pemulangan putra mahkota dari Sri Lanka. Pengangkatan pangeran Arya Adi Santika tidak menghentikan pergerakan pasukan Kitapa. Perlawanan semakin meluas karena target pasukan Kitapa sebenarnya adalah VOC. Januari 1751 seribuan pasukan VOC yang sebagian besar terdiri dari orang Eropa menyerang pusat-pusat pertahanan pasukan Kitapa. Pasukan Kitapa membalas dengan membakar perkebunan serta gudang-gudang milik orang Eropa. Serangan Kitapa meluas hingga ke Bogor yang saat itu masih bernama Buitinsur. Pada September 1751 VOC berhasil menembus pertahanan pasukan Kitapa. Kitapa Ratu Bagus Buang dan sisa pasukannya berhasil menyelamatkan diri. Hingga beberapa tahun berikutnya Kitapa dan pasukannya masih terus melancarkan serangan kepada VOC. Tahun 1755 VOC berhasil menangkap Ratu Bagus Buang dan membuduhnya sedangkan Kitapa dan pasukannya pergi ke timur untuk melibatkan diri dalam Perang Jawa membantu Pangeran Mangku Bumi. Sementara itu pada tahun 1753 Pangeran Gusti telah kembali dari pengasingannya dan diangkat menjadi pemimpin Banten dengan gelar Sultan Sainul Asyikin. Keamanan menjadi lebih stabil namun Banten secara penuh menjadi jajahan VOC. Perjuangan rakyat Banten selama bertahun-tahun berhasil menguras sumber daya VOC dan perusahaan dagang Belanda itu akan merasakan dampak fatal di penghujung abad ke-18. Tahun 1773 Sultan Sainul Asyikin Sultan Abul Mafakhir Muhammad Ali Yuddin I. Pada masanya Sultan Al-Wiuddin I banyak menulis kitab tentang para ambiya dan auliyah. Beliau memiliki kepedulian yang tinggi tentang sastra dan agama. Tahun 1799 Sultan Al-Wiuddin I meninggal dunia karena Sultan Ali Yuddin tidak memiliki putra dari Permaisuri. Maka Tata Banten diteruskan oleh adiknya Sultan Abdul Fad Muhammad Muhyiddin Zainu Solihin Tahun 1799 Sebuah sejarah penting lainnya terjadi. VOC yang begitu perkasa di Nusantara menemui hari-hari terakhirnya. 31 Desember 1799 sehari sebelum tahun baru sekaligus pergantian abad. VOC dinyatakan bangkrut. Seluruh aset VOC diambil alih oleh kerajaan Belanda. Selain membiayai perang yang tidak kunjung habis, VOC juga digerogoti oleh korupsi menahun para pejabatnya. Seluruh wilayah di Nusantara yang sebelumnya dikuasai VOC termasuk Banten diambil alih oleh kerajaan Belanda. Pada pergantian abad itu pula terjadi perang besar di Eropa. Napoleon Bonaparte berhasil menguasai kerajaan Belanda. Napoleon Bonaparte menempatkan adeknya Louis Bonaparte sebagai penguasa Belanda. Tahun 1808 Louis Bonaparte yang mengirimkan Herman William Dendels sebagai gubernur jeneral di Nusantara. Dendels mendapatkan tugas untuk menjadikan Jawa sebagai pusat pertahanan melawan Inggris. Pada masanya pula, dibangunlah jalan raya dari Anyar ke Panarukan. Kerja paksa ini memakan korban jiwa yang sangat besar. Selain itu, kelaparan juga Melanda Jawa karena kerja paksa itu melibatkan para petani hingga mereka tidak sempat lagi menanam tanaman pangan. Sultan Ali Yudin II yang mulai bertahta pada tahun 1803 sangat menentang keras kerja paksa yang dilakukan Dendels. Dendels mengirimkan wakilnya Philip Peter Dupuy beserta pasukannya untuk memaksa Sultan Ali Yudin II mendukung kerja paksa. Putusan itu membuat Sultan Ali Yudin II marah Philip Peter Dupuy dan pasukannya dibunuh di depan gerbang Istana Surosawan. Dendels pun membalas dengan menyerbu Surosawan. Sultan Ali Yudin ditangkap dan dibuang ke Ambon. Pertahanan Jawa yang dibangun Dendels ternyata tidak cukup menghentikan Inggris. Di bawah komando Thomas Stanford Tafles tahun 1813 pasukan Inggris berhasil menyapu pasukan Dendels di seluruh Jawa. Thomas Stanford Raffles selaku pemimpin tertinggi Inggris di Nusantara melakukan perubahan administratif. Banten kemudian dibagi menjadi empat wilayah yaitu Banten Lor sekarang menjadi Kabupaten Serang Banten Kidul sekarang masuk wilayah Kabupaten Pandeklang Banten Tengah sekarang masuk Kabupaten Pandeklang dan Banten Kulon sekarang menjadi Kabupaten Lebak. Perubahan administratif Banten eksistensi kesultanan yang telah berusia ratusan tahun. Meskipun pengangkatan Sultan masih terus berlanjut namun eksistensi kesultanan Banten telah berakhir di masa Thomas Stanford Raffles. Tengah Tengah